Intro Kalian pasti gak asing sama Honda Civic Nova yang warna abu-abu ini nih Ya, ini adalah Honda Civic Nova Project J, punya pengumpul mobil Di edisi kali ini, saya akan coba membahas mobil ini secara detail Tau lebih jelas gimana nih ubahan mobil ini Tidak ada yang punya nih pengumpul mobil Bro, hari ini saya terlihat ganteng Jadi gimana nih, jadi gini Jadi gini, kita pengen tahu konsep ubahannya itu kayak apa sih sebenarnya ini Jadi awal mula, konsep mobil ini kan jadinya setelah desain datang ya Desain datang dari Bro Musa nya Jadi yang pertama kita kira itu swap engine nya dulu Swap engine dulu Kita swap engine ke K20 Kaki-kaki yang otomatis berubah semua bagian depan Kalau bagian belakang cuma minor lah kita bilang Bagian belakangnya cuma ganti punya ST low Terus bagian engine saya naiknya standar Cuma kita ubah sebagian konsumsi kaki-haki dan konsumsi engine bay Jadi mobil ini pertama kali keluar itu di Indonesia Modification Expo 2020 Nah, waktu itu mobil ini sempat viral Karena ada dua hal menurut saya Yang pertama adalah Ini adalah salah satu mobil Civic Nova yang modifikasinya keren di Indonesia Dan satu lagi Civic Nova pertama yang pakai body kit Project J Buatan lokal Project J adalah body kit mereknya pengumpul mobil Yang bekerja sama-sama Musa Cahyono Seorang head designer rumah modifikasi West Coast Custom di Amerika Seenggaknya ada tiga hal yang menurut saya Membuat mobil ini Itu dibilang sebagai Honda Civic Nova yang paling the best modifikasinya Yang pertama adalah tentu aja exterior Kita bisa lihat bempernya side skirt dan juga bemper belakang Itu semua diganti dengan produknya body kit Project J Punyanya pengumpul mobil Yang kedua adalah di sektor sini nih Sektor mesin Mesinnya diganti dengan K20 Dan tentu aja dengan style pengumpul mobil yang melakukan wire tuck Dan terakhir kaki-kaki Semua sektor kaki-kaki diganti dengan komponen modifikasi yang the best punya Karena Project J dibikin dengan gaya-gaya racing Artinya dia didesain untuk mengekos semua kemampuan mobil racing Jadi seperti bisa kita lihat ya Yang utama adalah Lubang ini nih Lubang besar ini kalau buat mobil NE Kayak mobil ini Ini NE Itu adalah untuk Memberikan udara tambahan kepada radiator Pendinginan kepada radiator Nah sementara kalau misal ada orang yang mau memasang mesin yang memakai turbo Ini bisa digunakan untuk atau sebagai lubang tambahan mendinginkan intercooler Selain itu seperti bisa kita lihat desainnya Disini ada lift besar yang agak ke depan ya Dia menyambung ke samping Jadi filosofinya Desain lift ini untuk membuat tekanan mobil ketika dia bermanuver Jadi angin itu bisa membantu menekan mobil ketika mobil ini sedang bermanuver kencang Selain itu terdapat ada lubang air dam di kanan dan kiri Ini berfungsi untuk mendinginkan rem Bagian samping Honda Nova ini adalah bagian yang susah untuk dimodifikasi Kenapa? Karena dia bentuknya kotak Dan juga ada nut tipis yang harus di akomodir Jadi kalau misal dia salah-salah pakai body kit Bakal bikin tampilannya jadi aneh Nah makanya kenapa Musa mendesain add-on fender ini di depan dan juga di belakang Itu untuk mengakomodir hal tersebut Jadi ini adalah tambahan di revet dari dalam Dengan desain yang masih ada mengekspos garis nut Selain itu disini seperti ada lubang Konsepnya seperti floating fender Jadi ketika ini sudah lebar Air splitter juga lebar Sehingga menjadi satu kesatuan Bikin mobil kelihatan lebar dari depan Nah dengan fender yang besar sebenarnya Itu membuat keleluasaan untuk bikin atau memasang velg yang lebih lebar Dengan velg lebar jadi mobil manuvernya lebih oke Seperti yang bisa dilihat dari tadi di depan Fender depan ini adalah add-on fender di belakang Masih membuat garis disini yang dibuatnya seperti hilang Simbul lalu hilang lagi di belakang Jadi dia nyambung nih dari belakang ke depan Kelihatannya lebih dinamis Karena ini adalah mobil lama dan bentuk bodinya tipis Jadi pembuatan size cut ini agak tricky sebenarnya Nah mengepul mobil dan kolaborasi sama Musa ini menurut saya oke banget Karena dia mendesain size cut yang berbeda Kenapa? Biasanya Honda Civic Nova kalau dipasangin size cut pasti tebel Nah mereka di Project J membuat size cut ini kelihatan tipis Tapi juga manis Seperti bisa dilihat di depan Dari depan size cut masuk dengan fin Seperti fin gitu Lalu masuk kesini dan disini lebar lagi Bagian ini biasanya Selalu dipasangi side cut yang tinggi dengan tambahan add-on di pintu Tapi untuk Project J mereka malah menambahkan side cut itu di bagian sini saja Ini ke bawah Dan biar kesan tebalnya tidak terlalu kelihatan Yang diberi warna adalah bagian hitam ini Sementara di bagian yang ini biar kesannya menyatu dengan bodi dikasih warna yang sama dengan bodinya Jadi sebenarnya ini adalah pemper standar bawaan mobil yang ditambahin diffuser disini Untuk exhaustnya dipindah ke tengah Dan juga Karena tidak mengalami perubahan kelebaran dari pampernya Jadi ban ini Ban yang sudah dipakai pelak lebar ini Itu se-expose di sisi belakang Ini keren banget Apalagi pada bagian samping-samping sini Dibuat mengerucut Dan membuat kesan mobil balapnya atau mobil kencengnya itu terasa banget Kalau kita perhatiin dari belakang Buat bagian kaki-kaki Biar racingnya juga dapat Jadi pengepul mobil masangin velg yang tidak pernah salah ini nih Fog racing TE37 Yang ukurannya 16x7 di depan Di belakang 16x8 Dibalut ban semi-slick Ukuran 195-50 di depan Dan 205-50 di belakang Nah Velg ini dipasangin juga dengan laknat race Dan Harus pakai spacer disini Karena ini Pada dasarnya velgnya tidak terlalu lebar Untuk white body atau add-on fender ini Jadi perlu dipasangin spacer Yang ukurannya kurang lebih 5mm Nah Uniknya nih Memang dasar pengepul mobil itu naptis Jadi dia pasangin big bracket disini dengan rotor dan juga kaliper yang gede Tapi sudah dikasih Apa ya Trademarknya pengepul mobil Brand pengepul mobil Bisa dilihat disini ya Untuk suspensi mobil ini dipasangin Moil over adjustable Jadi tinggal diatur Radnya Dari dalam Untuk ngatur ketinggian dan juga Tingkat kekerasannya Tapi kalau Lagi dipakai ya Mobil ini memang Memang Kelihatannya settingannya Gak terlalu keras Dan juga gak terlalu lembut Akhirnya mobil ini punya kap mesin Ketika dibuka Ruang mesin ini kelihatan clean Khasnya pengepul mobil Wire tucking Semua komponen yang dirasa kurang penting dan mengganggu pandangan Itu dikumpetin di balik firewall dan juga di bawah-bawah stasis ini Mesinnya Diganti A20 Punyanya Akkot Euro Yang powernya kurang lebih 220 HP Untuk masang mesin ini diperlukan conversion kit Jadi engine mountingnya pakai versi aftermarket Enaknya Honda itu begitu Jadi produk-produk Esenmarket itu bikin Engine mounting yang bisa dipasangin atau Switching mesin Dari model yang satu ke model yang lain Bro Ya Jadi Body kit ini lu jual berapa? Karena kabarnya lu jual bukan cuma di Indonesia ya? Iya Kita jualnya worldwide juga Cuma saya pengennya fondasi di Indonesia dulu Anak bangsa kita hargain dulu produk kita udah keluar baru kita ke worldwide Jadi ini mulai mau dipasarin worldwide tapi belum dipasarin ya? Oh belum ya? Belum, karena kita belum foto bener-benernya Mobil ini juga belum polis lagi Jadi saya rencananya mobil ini saya polis dulu Baru nanti foto kita iklanin di luar Harganya? Jadi 2.500 USD teman-teman yang di Indonesia mau Ayo monggo Jepetan order Jadinya nanti lihat deh Kalau 10 ini udah keluar semua warnanya berbeda Dijajarin Kita buat pengeful run Project J Run Bukan hanya Nova Waaah Ada STilo juga dong Keren nih Waaah STilo Ada STilo juga nanti kita buat Nomor 1 sampai 10 nya kita run bareng mobil itu Jadi ada 20 Nova, 20 STilo di belakangnya kalau bisa ada di NJ Wheel Waaah Gila, benar gak? 30 mobil kita buat meet up Bukan hanya sekedar fashion car Bukan hanya sekedar race car Tapi bisa buat semua usia, semua medan Kita bisa tebas jalan off road aja Waaah Oke, mantap Oke, satu lagi Kalau mau order kemana? Kalau mau order bisa DM ke pengeful mobil Atau nanti saya masukin nomor WhatsApp Ada nomor WhatsApp nih Soal Mas Tegar orangnya baik Cuma agak berewokan Tanya aja Sampai dia kesel baru lo beli Kalau dia gak kesel jangan beli dulu Oke, itu dia tadi video review kita Untuk Honda Civic-nya pengeful mobil Silahkan kalau kalian suka video ini Tekan tombol like dan juga bagikan ke teman-teman kalian Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk menyaksikan video-video kita selanjutnya Bye!